Hai guys, halo semuanya, welcome back to Weekend Video. Kali ini aku mau ngebahas kenapa telinga kita kadang bisa kemasukan air. Sebenarnya yang terjadi ketika telinga kita kemasukan air, itu sama ketika ada air yang nyangkut di dalam-dalamnya sedotan, yang kalau kita tiup air ini baru bisa hilang. Hal ini berhubungan dengan karakteristik air dalam hal tegangan permukaan. Air itu rumus kimianya H2O, bentuknya kayak huruf V di sini. Di sini air ini memiliki ikatan yang kuat antara satu molekul dengan molekul yang lain, disebut dengan gaya kohesi. Gaya kohesi ini membentuk air seperti tetesan atau gedangan ketika berada dalam suatu permukaan. Selain gaya kohesi, ada juga gaya yang disebut dengan gaya adesi. Ini adalah gaya antara molekul air dengan molekul lain. Dalam hal sedotan, yaitu gaya ikat antara air dengan permukaan sedotan. Kalau dalam hal telinga kita, itu adalah gaya ikat air dengan permukaan telinga kita. Jadi, karena gaya adesi ini, air bisa nyangkut dalam telinga kita. Setelah itu, bentuk saluran telinga kita itu melengkung, sehingga air ini susah dikeluarin. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana cara mengeluarkan air ini secara efektif? Intinya, kita harus memecah tegangan permukaan tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama bisa dengan cara gerak-gerakin kepala kita. Yang kedua, bisa juga dengan meneteskan alkohol pada telinga kita. Alkohol ini akan mengurangi tegangan permukaan air. Yang terakhir, kita bisa pakai cara gravitasi, yaitu dengan cara tiduran miring, di mana telinga kita tertaruh pada bantal. Setelah itu, airnya akan keluar sendiri. Oke guys, sekian untuk weekend video kali ini. Aku udah ngebahas kenapa telinga kita bisa kemasukan air. So, thanks for watching, and jangan lupa subscribe, and I'll see you guys on the next time. Bye-bye!